Bab 306 ada masalah serius dengan semua sikap Anda, Fen Duan Chang hancur total 100 meter oleh serangan tunggal ini. Mendarat di tanah dengan terhuyung-huyung, dia nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Memegang dadanya dengan tangannya, wajahnya berubah sepenuhnya pucat. Energi yang mendalam di tubuhnya bahkan lebih kacau dan tidak akan bisa tenang dalam waktu singkat. Dia akhirnya berhasil menangkap wajahnya, namun, secara instan, cantusnya merobek hingga batas maksimal. Karena Fen Jue Cheng, yang berada di bawah perlindungannya sebelumnya, lehernya saat ini dicengkeram oleh salah satu tangan Yun Che. Dia diangkat di udara, dengan kedua kakinya tidak menyentuh tanah. Jika itu 16 bulan yang lalu, Fen Jue Cheng masih bisa bersaing dengan Yun Che. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, setidaknya, dia tidak akan diturunkan dengan mudah, tetapi dalam periode waktu ini, Yun Che telah mengambil dalam jumlah yang sangat besar dari darah kaisar mendalam naga dan daging kaisar mendalam naga, dan dia bahkan telah menjalani pelatihan seperti neraka di bawah bimbingan Yun Chang Hai. Saat ini, di mata Yun Che, Fen Jue Cheng pada dasarnya sama lemah dan kecilnya dengan semut yang merayap di jalanan. Lupakan tentang mencocokannya, Fen Jue Cheng bahkan tidak memiliki hak untuk berjuang. Itu seperti menangkap seekor ayam kecil dalam dua hingga tiga gerakan. Dengan lehernya dicengkram oleh Yun Che, dia diangkat di udara, kamu. Kamu. Sepasang mata Fen Jue Cheng terbuka lebar, ekspresinya dalam keadaan sedih, dan matanya dipenuhi rasa takut. Tangannya mencengkram erat ke lengan yang digunakan Yun Che untuk mengunci lehernya, namun, dia tidak dapat menggunakan sedikitpun kekuatannya, Fen Jue Cheng, apa yang terjadi dengan keberanianmu sebelumnya? Yun Che menyipitkan matanya dan menatapnya dengan senyum dingin. Apakah kamu bahkan tidak ingin membiarkan aku pergi dengan belas kasihan dan bebas selama beberapa hari lagi? Hah? Kenapa kamu tidak menebak saja? Apakah anda pikir saya akan dengan murah hati mengizinkan anda hidup selama beberapa hari lagi? Atau? Langsungkah anda mati di sini? Ketika Yun Che selesai berbicara, dia tiba-tiba menerapkan kekuatan kecengkramannya. Sebuah suara yang tak tertahankan keluar dari tenggorokan Fen Jue Cheng pada saat itu. Kedua bola matanya tiba-tiba juga cembung. Dan tubuhnya berdetak kencang di bawah rasa sakit yang luar biasa, Chang Yu menutupi bibirnya dengan kedua tangannya. Napasnya tidak menentu, dan matanya yang indah bergetar keras. Sebelumnya, ketika Dong Fang Siu mengatakan bahwa tujuan Yun Che mungkin memang mengambil sandera Fen Jue Cheng, apa yang dia rasakan adalah kekhawatiran dan keterkejutan, dan hanya berdoa agar dia baik-baik saja. Hasil terbaik yang bisa dia pikirkan adalah membiarkan dia pergi dengan aman. Dan dia sama sekali tidak memiliki harapan berlebihan bahwa dia bisa berhasil. Pada dasarnya tidak semua orang yang hadir berpikir bahwa dia bisa berhasil. Namun, di bawah mata semua orang, di bawah perlindungan 2000 murid Burning Heaven Clan dan 8 ahli Sky Mendalam yang hebat, hanya dengan kekuatan seorang pria lajang, Yun Che benar-benar dapat menghancurkan semua garis pertahanan, dan bahkan dorongan ajaib kembali Fen Duan Cheng pada akhirnya. Sekarang, dia memegang hidup Fen Jue Cheng di tangannya, kegembiraan, kegembiraan, ketakutan, dan kebanggaan di hati Chang Yu. Seperti gelombang yang jatuh yang tidak bisa dihentikan. Yun Che ini yang dia temui secara kebetulan dinyumun mendalam pales. Pria yang dia pilih dengan paruh terakhir hidupnya, sekali lagi, di depan matanya, menciptakan keajaiban yang awalnya tidak dapat dicapai untuknya, saat itu, ketika dia mendengar bahwa Yun Che telah mendapatkan posisi teratas di turnamen ranking, Chang Wan He terkejut ke titik di mana dia tampaknya tidak dapat menerimanya. Hari ini, dia secara pribadi menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di depannya, dan guncangan di hatinya telah lama melampaui perasaannya saat itu beberapa puluh kali. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pemuda ini yang telah mengobati penyakitnya saat itu, sebenarnya kuat sampai sejauh ini. Melihatnya mengalahkan orang-orang yang dia lihat sebagai ahli pamungka satu demi satu. Dan kemudian merebut Fen Jue Cheng dari formasi Burning Heaven Clan yang tidak salah lagi, hatinya bergetar dengan kejutan yang luar biasa. Ketika dia melihat ke arah putrinya sendiri, Chang Yu, gemetaran tidak bisa tidak berubah menjadi kebahagiaan dan rasa terima kasih. Dia juga mendengar apa yang dikatakan Yun Chae kepada Chang Yu ketika mereka saling berpelukan. Alasan mengapa Yun Chae jatuh dari langit saat ini juga karena dia. Sudah cukup untuk melihat bahwa ia memiliki kasih sayang yang sangat dalam pada Chang Yu. Jika dia bersedia melindunginya, maka sebagai seorang ayah, apalagi yang perlu dikhawatirkan, mungkin, dengan mengandalkan kekuatannya, dia mungkin bisa meredakan krisis yang saat ini membahayakan keluarga kekaisaran. Atau bahkan mungkin ada kemungkinan pembalikan, dia lebih dari sekedar murid yang paling menonjol dalam sejarah Blue Wind mendalam pales, aku takut dia bahkan akan benar-benar memecah sejarah seluruh kekaisaran angin biru. Dong Fang Xiu menghela nafas, warna wajah semua orang dari Burning Heaven Clan sudah berubah. Alasan besar mengapa mereka mengerahkan barisan yang terlalu berlebihan untuk pengawalan pernikahan ini adalah untuk membuat kagum orang awam dan mendapatkan kembali gengsi yang mereka hilangkan selama turnamen ranking. Namun, line-up yang dilebih-lebihkan seperti itu sebenarnya benar-benar didorong kembali oleh seorang pemuda lajang dan bahkan memiliki tuan muda mereka dari Burning Heaven Clan dalam kendalinya. Ini tidak diragukan lagi, tamparan yang tak tertandingi suara ke wajah semua anggota klan surga membakar memberi mereka penghinaan yang sangat besar, muda. Tuan muda klan, kamu benar-benar berani menculik tuan klan muda kita. Cepat dan lepaskan dia. Para murid klan surga yang membakar berkerumun ke depan dan Yunce mengepung di tengahnya. Mereka meraung dan berteriak keras, namun tidak satupun dari mereka berani mengambil langkah maju. Karena apa yang Yunce pegang saat ini adalah leher Feng Jue Cheng. Selama dia menerapkan sedikit kekuatan, dia akan bisa mengambil nyawa Feng Jue Cheng. Yunce, apa yang kamu rencanakan? Apakah Anda ingin Burning Heaven Clan kami bertarung sampai mati bersamamu? Feng Duan Cheng menekan luka internalnya dan terbang kembali. Meraung dengan suara bergetar. Tuan muda yang berada di bawah perlindungannya, sebenarnya diculik oleh seorang pemuda. Ini adalah bentuk penghinaan yang dia lebih baik mati daripada miliki, hehe. Yunce tertawa dingin karena menghina. Kamu terdengar seolah-olah aku belum bertarung sampai mati dengan klan surga pembakaranmu. Kalian sudah menentukan bahwa akulah yang membunuh Feng Juebi, Tuan klan muda kalian telah lama merencanakan cara untuk membunuhku setahun yang lalu, dan hari ini, aku membunuh lebih dari 200 murid dari klanmu. Klan langit terbakarmu dan aku sudah menjadi musuh sejak lama, dan tidak masalah apakah aku membunuh Tuan klan mudamu atau tidak, kalian masih ingin membunuhku. Kalau begitu, kenapa aku tidak membunuh satu dan mendapatkan satu? Kamu! Feng Duan Chang membuka matanya lebar-lebar. Kemarahannya telah menembus atap dan dia hampir muntah darah tua. Dia memutar kepalanya dengan paksa dan melihat ke arah Dong Fang Xiu. Dong Fang Xiu! Yunce adalah murid dari istana mendalam angin biru Anda. Saat dia berbicara, Dong Fang Xiu langsung memotongnya. Saat itu ketika saya mengambil tindakan untuk menghentikan ini, kalian dengan adil mengatakan kepada saya bahwa ini adalah masalah antara klan surga pembakaran dan Yunce, dan tidak memiliki hubungan sedikitpun dengan saya, atau istana mendalam angin biru. Bahkan jika Anda sudah tua dan pikun, Anda seharusnya tidak cepat melupakannya, bukan? Dan, Ketika Dong Fang Xiu mengatakan hal ini, kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan suara rendah. Klan langit terbakarmu, setidaknya, adalah salah satu dari empat sekte paling kuat dari kekaisaran ini. Hari ini adalah hari pernikahan putri keluarga kekaisaran kita. Kami menyerahkan sang putri kepada kalian, namun kalian, kalian membiarkan musibah menimpanya, dan tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, kalian benar-benar menanyai kami. Mungkinkah ini cara klan surgawi Anda melakukan? Yun Che tidak bisa membantu tetapi memuji dia diam-diam di dalam hatinya. TSK-TSK, seperti yang diharapkan dari kepala istana mendalam beluin yang legendaris. Dia terlihat sangat baik, dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tetapi ketika dia berbicara, kata-katanya pada dasarnya setajam pisau, kamu. Seluruh tubuh Fan Duan Chang bergetar karena marah, namun, dia tidak dapat menyangkal satu katapun, belatung kecil. Fan Moran meraung eksplosif, dan niat membunuh keluar dari seluruh tubuhnya. Cepat dan lepaskan Tuan Klan Muda kita. Jika kamu berani menyentuh seutas helai rambutnya, Burning Heaven Klan kami pasti akan membuatmu mati secara brutal. Oh benarkah? Heh. Yunce menyipitkan mata dan menatap Fan Moran ketika wajahnya tiba-tiba mengungkapkan senyum mengerikan. Ada masalah serius dengan semua sikapmu. Tuan Klan Muda Anda ada di tangan saya. Namun, Anda orang-orang sebenarnya tidak meminta saya dengan kata-kata dan proposal yang baik. Sebaliknya, Anda orang di sini mengancam saya. Sepertinya Burning Heaven Klan MU telah memerintah sejak lama, dan telah melupakan aturan dasar menjadi manusia. Karena itu masalahnya, hari ini, aku, Yunce, harus mengajari kalian dengan benar pelajaran. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Jika saya berani menyentuh sehelai rambutnya, Anda akan membuat saya mati secara brutal. Ketika kata-kata Yunce jatuh, dia tiba-tiba mengayunkan tangannya dan membuat Feng Jue Cheng jatuh dengan kejam ke tanah. Kemudian, dia menginjak punggungnya, mencakar rambutnya dengan salah satu tangannya, dan menariknya dengan kuat. Ah, segera setelah itu, Feng Jue Cheng menjerit seperti babi yang sekarat, dan benjolan besar rambutnya, dan bahkan lapisan kulit, ditarik keluar. Jue Cheng, muda. Tuan Muda Klan, teriakan Feng Jue Cheng sangat tajam, dan orang-orang dari klan surga yang membakar mengeluarkan raungan gemetar yang lebih besar. Namun, wajah Yunce tenang. Dia dengan santai melemparkan benjolan besar rambut di tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Sekarang, bukan saja aku menyentuh satu helai tangannya, aku bahkan telah menyentuh banyak helai rambutnya. Ayo, kenapa kau tidak memberikanku kematian brutal saat itu, ye? Kamu belatung. Anak binatang. Aku. Aku akan membunuhmu. Wajah Fen Moran berubah merah darah. Dia sangat marah, seolah-olah dadanya meledak. Oh, kamu sebenarnya masih berani memarahiku, dan bahkan berteriak bahwa kamu akan membunuhku? Yunce tersenyum acuh tak acuh. Sepertinya, kamu belum belajar meluruskan sikapmu dan menjadi manusia yang layak. Yunce tiba-tiba mengangkat kakinya, dan kemudian, tanpa ampun mengundurkan diri, berhenti, raungan Fen Duan Chang tidak menyebabkan Yunce berhenti sedikitpun, dan dia dengan kejam mendarat di pergelangan tangan kiri Fen Jue Cheng. Suara pecah yang jelas dan renyah bergema di telinga semua orang, dan raungan yang bahkan lebih tajam dari sebelumnya datang dari mulut Fen Jue Cheng, langsung menyebabkan rambut semua orang berdiri. Yunce menginjak pergelangan tangan Fen Jue Cheng yang patah, dan bahkan sering menggilingnya beberapa kali, saat dia berkata dengan santai. Ayo, lanjutkan omelanmu. Kamu. 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 Seluruh tubuh Fen Moran gemetar saat dia menunjuk Yunce. Wajahnya suram, dan suaranya sama jahatnya dengan iblis. Kelan surga terbakar kami, pasti akan membuatmu mati dalam kematian yang mengerikan, sangat bagus. Kamu benar-benar patuh. Wajah Yunce menunjukkan sedikit senyum. Kemudian, dia menyeret lengan Fen Jue Cheng, dan memutarnya dengan tiba-tiba ke belakang, retak, jeritan tajam, seolah-olah itu datang dari neraka, sekali lagi tenggelam ke telinga semua orang. Lengan kanan Fen Jue Cheng, yang hidup dan sehat, langsung tersentak, menghadirkan lengan yang dalam kondisi sangat bengkok saat terkulai ke belakang. Yunce bertepuk tangan, dan berkata sambil tersenyum. Lanjutkan dengan omelanmu, lanjutkan dengan ancamanmu. Izinkan saya untuk melihat berapa lama hidup Tuan Klan Muda Anda dapat dipertahankan. Kamu, tutup mulutmu. Fen Duan Cheng bangkit di udara, dan dengan tamparan, dia mendorong Fen Moran ke belakang, dan bahkan memaksakan kata-katanya kembali ke tenggorokannya. Bagi Fen Duan Cheng saat ini, tidak peduli apakah itu paru-paru atau otaknya, salah satu dari mereka akan meledak karena marah. Namun, amarah ini, dia tidak dapat melepaskan mereka sedikitpun. Yunce yang ada di depannya, jelas seseorang yang tidak terbuka untuk paksaan. Status apa yang dimiliki Fen Jue Cheng? Di seluruh kekaisaran ini, berapa banyak orang yang berani menyinggung perasaannya. Namun, ia dengan santai mencabut rambutnya, dan menghancurkan pergelangan tangan dan lengannya. Tidak hanya dia tidak ragu-ragu, tindakannya juga sangat kejam dan tanpa ampun. Jika mereka berani melanjutkan paksaan mereka pada Yunce, itu hanya akan menyebabkan Fen Jue Cheng menderita bahkan lebih banyak penganiayaan, dan, Fen Duan Cheng tidak dapat tidak percaya bahwa, bahkan jika Yunce membunuh Fen Jue Cheng di tempat, dia akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari pengepungan mereka. Karena itu jauh lebih mudah daripada menculik seseorang yang berada di bawah perlindungan berat, The Burning Heaven Clan tidak pernah mengalami intimidasi dan penghinaan seperti itu. Namun, apa yang dimiliki Yunce di tangannya, adalah tuan klan muda dari klan surga terbakar mereka. Jika Fen Jue Cheng mati di tangan Yunce di sini, semua orang di sini yang datang bersama Fen Jue Cheng seharusnya tidak berpikir untuk turun dengan mudah. Bagi klan surga yang terbakar, itu akan menjadi, bahkan lebih lagi, penghinaan abadi yang sangat besar yang tidak akan pernah bisa dihilangkan, Fen Duan Cheng mengambil nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara paling tenang yang bisa dikerahkannya. Yunce, jangan cemas. Kami selalu bisa membicarakan hal-hal. Saya percaya, antara Anda dan tuan klan muda kami, sebenarnya tidak ada dendam dalam hidup dan mati. Saya percaya Anda pasti tidak mau benar-benar membunuhnya. Saya akan menggunakan martabat saya sebagai Fen Duan Cheng sebagai jaminan, selama Anda bersedia melepaskan tuan klan muda kami, saya akan menjamin bahwa Anda akan pergi dengan aman. Jika Anda memiliki kondisi lain, kami akan mencoba untuk memuaskan mereka dengan kemampuan terbaik kami juga. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, usus Fen Duan Cheng berputar. Dia, sebagai master pavilin-pavilin api yang terbakar dari surga klan, akan dipandang oleh ribuan orang kemanapun dia pergi. Namun, saat ini, ia tidak punya pilihan selain meletakkan semua martabat dan reputasinya untuk memohon dengan lembut kepada seorang junior. Bab 307, aku jelas di sini untuk mencuri pengantin wanita, mata Yun Che menyipit, mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan nada puas. Tidak buruk, tidak buruk. Inilah sikap yang harus Anda miliki. Oh, kamu dipanggil Fen Duan Cheng. MN, kamu memang tidak buruk. Kau jauh lebih kuat daripada si idiot yang hanya berharap agar tuan klan muda mereka mati lebih awal. Idiot, dalam kata-kata Yun Che, secara alami mengacu pada Fen Moran. Fen Moran hampir muntah darah pada saat itu. Seluruh tubuhnya gemetar, pikirannya pusing, paru-parunya sakit. Hatinya sakit, ususnya sakit, kandung kemihnya sakit. Kemarahan dan penghinaannya memenuhi setiap sel tubuhnya, dan wajahnya semerah merah. Darah, namun, dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Karena, saat dia mengatakan sesuatu, pembalasan itu akan dengan kejam mendarat di tubuh Fen Jue Cheng. Dia telah hidup selama puluhan tahun, namun, dia tidak pernah menderita keluhan dan penghinaan seperti ini. Dia tidak berani mengambil tindakan terhadap Yun Che, dan bahkan tidak punya keberanian untuk memarahinya. Dia hanya bisa menatap lurus ke arah Yun Che dengan mata yang berbahaya sampai ekstrim, dan dia berharap bisa menelan Yun Che hidup dan utuh, Fen Duan Cheng tidak lebih buruk darinya. Dia adalah seorang ahli tertinggi dari alam mendalam langit yang terkenal selama puluhan tahun, namun, dia dipuji oleh seorang junior yang baru berusia 19 tahun, dia dipuji oleh seorang junior, dibandingkan dengan, pujian, yang memalukan ini, dia lebih suka dipukuli dengan sekali tamparan oleh seorang pakar yang tiada taranya. Setelah Yun Che mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan, dengan belas kasihan, sedikit mengangkat kakinya, membuat Fen Jue Cheng bernapas lebih nyaman. Namun, karena Yun Che secara brutal melemparkannya, Fen Jue Cheng sudah kehilangan kesadaran, dan bahkan jeritanya telah berubah menjadi suara rintihan yang menyakitkan. Dia pada dasarnya sengsara ke titik di mana orang tidak tega melihatnya. Tapi ada satu hal yang salah tentang dirimu. Saya pada dasarnya tidak membutuhkan Anda untuk membuat apa yang disebut jaminan untuk membebaskan saya. Jika saya ingin pergi, tidak ada dari kalian yang ada di sini yang memiliki hak untuk menghentikan saya. Kata Yun Che dengan arogan, kata-kata ini menyebabkan hati Fen Duan Cheng menjadi dingin. Dia tidak berani mengatakan sesuatu yang berlebihan, dan buru-buru mengangguk. Ya ya, karena kamu bisa mengambil tuan klan muda kita sementara kamu dikelilingi banyak, tentu saja kamu memiliki kemampuan untuk pergi dengan aman. Dia mengepalkan giginya dan berkata, Selama Anda melepaskan tuan klan muda kami hari ini, dendam antara Anda dan klan surga terbakar kami. Akan dihapuskan di sini dan sekarang. Klan surga burning kita pasti tidak akan mengejar masalah ini. Kata-kata Fen Duan Cheng ini mudah diucapkan. Namun, bahkan idiot tidak akan percaya bahwa Burning Heaven klan akan mampu melakukannya. Membuang dendam masa lalu? Hanya dengan bagaimana dia menindas klan surga pembakaran ke kondisi yang menyedihkan hari ini, klan surga pembakaran pasti tidak akan berhenti sampai Yunce mati, begitukah? Yunce mendengus dingin. Sepertinya aku terlalu menghargai kecerdasanmu. Apakah saya, Yunce, perlu klan surga burning Anda untuk membersihkan dendam saya dengan sekta Anda? Mungkinkah Anda buta dan tidak mampu melihat mengapa saya di sini hari ini? Yunce mengangkat matanya dan dengan dingin berkata, Hari ini, tentu saja, aku di sini untuk mencuri pengantin wanita. Putri Chang Yu adalah milikku, wanita Yunce. Hal macam apa Fen Jue Cheng ini? Dia hanya sampah yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan katak, dan dia sebenarnya memiliki angan-angan untuk mencemari wanita saya. Saya tidak keberatan tidak membunuhnya hari ini, dan saya juga tidak peduli untuk membunuhnya. Anda ingin saya membebaskannya? Mudah. Kalian hanya perlu mengambil sampah ini, segera enyahlah dari Blue Wind Imperial City, dan kembali ke klan surga terbakar. Mengenai Putri Chang Yu, kalian datang ke sini untuk menikah, dengan patuh menyerahkannya padaku. Meskipun Yunce sudah melecehkan Fen Jue Cheng ke kondisi setengah mati, dia memang tidak akan membunuhnya. Bukannya dia tidak ingin, tapi dia tidak bisa melakukannya, dalam pertempuran ini, dia adalah serigala yang sendirian. Tidak ada partisipasi dari istana mendalam Blue Wind maupun keluarga kekaisaran. Oleh karena itu, bahkan jika dia telah melukai Fen Jue Cheng, membunuh 200 murid Burning Heaven Clan, dan bahkan lebih lagi, menyebabkan mereka sepenuhnya kehilangan muka, dia tidak akan melibatkan istana mendalam angin biru dan keluarga kekaisaran. Namun, jika dia membunuh Fen Jue Cheng, maka itu akan sangat berbeda. Jika tuan klan muda mereka terbunuh, klan surga pembakaran pasti akan menjadi gila karena ledakan amarah. Kehilangan alasan mereka, dan itu akan umum bagi mereka untuk melampiaskan kemarahan mereka di istana mendalam angin biru dan keluarga kekaisaran. Dalam aspek lain, bahkan jika dia dibiarkan sendirian untuk melarikan diri di bawah pengepungan yang berat setelah membunuh Fen Jue Cheng, jelas tidak sesederhana dan semudah yang dia katakan. Fen Duan Cheng hampir ingin muntah beberapa kali karena amarah yang ekstrim. Yun Che telah merebut tuan klan muda mereka, menginjak kehormatan klan surga terbakar mereka, namun, dia masih harus memohon padanya dan menyanjungnya dengan kata-kata. Dia merasa bahwa tidak ada hal lain di dunia ini yang bisa lebih memalukan dari ini, tetapi hanya dalam beberapa tarikan napas. Dia menyadari. Sebenarnya ada satu, karena Yun Che ini bahkan ingin mencuri pengantin tuan klan muda mereka, mereka ada di sini untuk mengambil tangan pengantin wanita, tampak sangat tinggi dan kuat. Itu sudah lama diketahui dunia seminggu yang lalu, dan undangan telah lama dikirim ke berbagai sekte besar dan individu yang kuat di Kekaisaran Angin Biru. Jika Putri Chang Yu harus dibawa pergi seperti ini, kehormatan dan reputasi klan surga pembakaran mereka akan dengan kejam melangkah ke kotoran anjing. Itu akan cukup untuk diejek oleh semua orang di dunia selama beberapa puluh tahun, namun, jika mereka tidak mengikuti niatnya, apa yang mereka akan kehilangan bukan hanya reputasi mereka. Tetapi kehidupan tuan klan muda mereka, empat anggota badan Fen Duan Chang menggigil, dan matanya menjadi gelap. Darah yang nyaris tidak berhasil ia tekan, di bawah serangan kemarahan dan ketidaksabarannya, mengalir deras ke tenggorokannya. Dia mengambil napas dalam-dalam, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menelannya kembali, dan dengan suara yang sangat gemetar, katanya. Baik, jika Anda melepaskan tuan klan muda kami, kami akan meninggalkan Putri Chang Yue di belakang, dan segera meninggalkan kota Kekaisaran Angin Biru. Dia telah mengalami melihat keberutalan Yun Che sebelumnya, meskipun dia sangat marah, dia benar-benar tidak berani gegabah. Lupakan tentang menolak dan memarahi dia karena marah. Dia bahkan tidak berani berdebat dan tawar-menawar, Fen Moran tiba-tiba maju selangkah, dan ingin memberitahu Fen Duan Chang sesuatu. Namun, ketika dia membuka mulutnya, dia tidak dapat mengatakan sepatah katapun, jika yang dimiliki Yun Che di tangannya adalah figur tingkat elder, mereka tidak akan menyerah padanya, melainkan, mereka akan memilih untuk dengan paksa kepala dan membunuhnya. Namun, yang dimiliki Yun Che di tangannya sebenarnya adalah tuan klan muda mereka. Selain menyerah, pilihan apa yang mereka miliki, biasanya, lupakan tokoh tingkat penatua atau filion dari klan surga pembakaran, bahkan jika itu adalah murid klan surga pembakaran biasa, selama dia mengungkapkan nama klan surga pembakaran mereka. Dia akan dapat menekan lawannya ke sejauh mana seluruh tubuhnya akan gemetar. Namun, ketika menghadapi Burning Heaven klan mereka, tidak hanya Yun Che tidak takut sedikit pun, dia bahkan menggunakan taktik brutal yang tak tertandingi untuk menekan mereka, dan mereka bahkan tidak berani mengatakan sesuatu yang berlebihan yang bisa memicu ketidakpuasannya. Jika paru-paru benar-benar bisa meledak dari amarah, seratus paru-parunya akan lama meledak berkeping-keping. Hahaha. Sangat bagus? Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki wonang terbesar untuk berbicara dari semua orang di sini. Karena Anda sangat mudah, maka, tentu saja, tidak perlu bagi saya untuk mengatakan lebih dari ini. Saya akan mengembalikan Tuan Muda Klan Anda. Saya percaya bahwa dengan luka di tubuhnya, mereka pada dasarnya tidak banyak untuk klan surga pembakaran Anda. Ketika kata-kata itu jatuh, kaki Yun Che terbang, menendang Fen Jue Cheng ke arah Fen Duan Chang. Yang terakhir pertama terkejut, kemudian, dia buru-buru menangkap Fen Jue Cheng dengan tangannya. Tepat di depannya, suara Yun Che dingin terdengar. Tapi, aku berdoa semoga kamu tidak melupakan kata-kata yang aku katakan sebelumnya. Segera tinggalkan Blue Inn Imperial City bersama Tuan Muda Klanmu. Yun Che mengembalikan Fen Jue Cheng begitu saja, dan bahkan Fen Duan Chang tidak berani percaya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, di belakangnya, niat membunuh tiba-tiba naik ke segala arah. Semua energi yang mendalam Fen Moran melonjak liar, seperti elang, dan dia tiba-tiba melaju ke arah Yun Che. Berhenti, jantung Fen Duan Chang berubah dingin, dan buru-buru mengulurkan tangannya, dengan paksa menarik Fen Moran kembali dari udara. Elder ke-13, apa yang kamu lakukan? Bunuh dia. Jelas. Mungkinkah kita benar-benar akan mengikuti niatnya, dan membiarkannya pergi? Lalu, jika demikian, akankah klan surga berning kita bahkan memiliki jejak gengsi yang tersisa? Fen Moran berkata, dengan amarahnya memuntahkan. Yun Che akhirnya melakukan tindakan yang benar-benar konyol di matanya. Dia benar-benar mengembalikan mereka Fen Jue Cheng begitu saja. Tanpa Fen Jue Cheng sebagai jaminannya, di mana lagi dia akan ragu, tenang. Fen Duan Chang memeganginya dengan arat. Mengepalkan giginya, dia berbicara dengan suara selembut mungkin. Keinginan saya untuk membunuhnya bahkan lebih besar dari keinginan Anda, dan saya ingin mencabik-cabiknya menjadi tak terhitung jumlahnya. Namun, Anda sudah mengalami betapa licik, licik, dan brutalnya bocah ini. Apakah Anda berpikir bahwa dia akan sangat bodoh untuk mengembalikan Tuan Klan Muda kepada kami secara terbuka tanpa jaminan atau trik tersembunyi? Melihat betapa santai dia terlihat, dia pasti memiliki banyak kartu truf yang belum dia ungkapkan. Jika dia bisa mengambil Tuan Klan Muda kita sekali. Dia bisa melakukannya untuk kedua kalinya, Jika Anda mengambil tindakan terhadapnya sekarang, kami mungkin bahkan akan membawa pembalasan yang bahkan lebih brutal. Tuan Klan Muda kami bahkan mungkin mati di tangannya. Dan, Klan Langit Terbakar kami telah kehilangan semua prestise kami. Apakah Anda membuat kami mengambil nama sial itu sebagai sekte yang bertentangan dengan kata-kata mereka? Kata-kata Fen Duan Chang, seperti sepanci air dingin yang mengalir ke kepala Fen Moran. Dia menatap lurus ke Yun Che. Seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh, dan di dalam hatinya, dia tak tertandingi ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yun Che dalam satu serangan yang pasti. Namun, alasan terbangunnya menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar, dan dia pada dasarnya tidak berani mengambil tindakan. Fen Duan Chang buru-buru melihat luka Fen Jue Cheng, dan terus berbicara kepada Fen Moran dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Hari ini, dengan Tuan Klan Muda sebagai tumit ekilis kami, kami pada dasarnya tidak memiliki cara untuk membunuhnya. Tapi orang-orang yang telah menyinggung Klan Surga burning kami, tidak pernah memiliki akhir yang baik, bahkan lebih setelah kami menderita aib dan penghinaan seperti itu. Mari kita mengirim Tuan Klan Muda kembali ke Klan Surga Pembakaran, belum terlambat untuk membunuhnya setelah kembali. Ketika waktu itu tiba, bahkan jika dia harus melarikan diri ke ujung dunia. Dia seharusnya tidak berpikir untuk melarikan diri dari tangan Klan Surga Pembakaran kita. Kelap-kelap-kelap-kelap, aliran suara bertepuk tangan gemilang bisa didengar, dan Yun Che berkata sambil tersenyum. Itu benar-benar bukan rencana yang buruk, aku berdoa semoga kalian segera berhasil dengan itu. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Ketika waktu itu tiba, kalian tidak perlu mengejar saya sampai ke ujung dunia. Saya mungkin bahkan secara pribadi naik ke pintu depan Anda. Ketika Fan Duan Chang dan Fan Moran mengangkat kepala mereka, kejutan muncul di wajah mereka pada saat yang sama. Dengan suara mereka yang ditekan, paling tidak hanya kemampuan mendengar seseorang pada tahap akhir Sky Provo Untrealm yang akan dapat mendengar mereka. Yun Che berjarak 30 meter dari mereka. Namun, dia benar-benar bisa mendengarnya dengan jelas bagaimana mungkin baginya memiliki kemampuan mendengar dengan kekuatan sebesar itu, bahkan lebih banyak kegelisahan langsung tumbuh dalam Fan Duan Chang, dan hatinya benar-benar mulai ingin meninggalkan tempat ini, semakin jauh dari pemuda yang menakutkan ini, semakin baik. Mengepalkan tangannya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Yun Che dan berkata dengan pahit. Semuanya. Pergi, ketika dia mengatakan kata terakhir itu, Fan Duan Chang benar-benar merasa seolah-olah beban berat telah dikeluarkan dari pundaknya. Dia membawa Fan Jue Cheng dan memimpin. Terbang di udara. Dia pergi ke kejauhan. Fan Moran mengikutinya juga, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau melakukan kontak mata dengan siapapun. Rasa hormat dan kehormatan yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya, dapat dianggap telah benar-benar dibuang pada hari ini juga, melihat dua tokoh sentral pergi. Sisanya secara alami tidak tinggal lama juga. Semua orang pergi dengan kotoran dan lumpur di wajah mereka, dan mereka bahkan tidak bisa peduli tentang mayat-mayat di tanah yang berasal dari klan mereka. Dan sebagian besar mayat-mayat ini semuanya tidak lengkap, bahkan jika mereka ingin membawa mereka kembali, itu akan melampaui sulit. Semoga selamat sampai tujuan. Yun Che sedikit menyipitkan matanya. Dan berkata dengan senyum ceria. Mengikuti setelah hilangnya Fan Duan Chang dan Fan Moran dari garis pandangnya, hati Yun Che, yang telah berdetak keras sepanjang waktu, akhirnya tenang, dan seluruh punggungnya telah lama benar-benar meregang dengan keringat dingin. Dia melihat ke arah langit, dan dengan dingin berkata dengan suara rendah. Fan Duan Chang, ini adalah hutangmu padaku. Awalnya, tak satu pun dari kami memiliki dendam satu sama lain, namun, Anda benar-benar ingin berkomplot melawan saya di alam rahasia surga Basin. Karena dendam kita tidak lagi bisa dilepaskan, maka, mari kita lakukan lebih teliti. Burning Heaven Clan Akan menjadi batu ujian dan batu loncatan untuk pertumbuhanku. Bab 308 Gencatan Sementara, semua anggota Burning Heaven Clan telah mundur, lebih dari 2.000 murid, 8 praktisi mendalam yang kuat di alam mendalam langit. Di bawah ancaman besar yang dibawa Yun Che, wajah mereka berubah suram dan mereka pergi tanpa martabat, meskipun kemampuan pertempuran Yun Che mengejutkan, dia tidak akan menjadi ancaman bagi seluruh klan surga pembakaran. Namun, dengan semua teknik anehnya yang tidak dapat dihindari, selain metode yang kejam dan tidak berperasaan, ia berhasil menembus penghalang psikologis Burning Heaven Clan. Langkah terakhir Yun Che melemparkan Feng Jue Cheng kembali kepada mereka dengan murah hati membuat mereka waspada dan tidak berani bertindak ceroboh. Tidak hanya pengiring pengantin Burning Heaven Clan tidak dapat membawa kembali putri Chang Yu, mereka masih kehilangan 200 murid dan Feng Jue Cheng terluka parah. Ini disaksikan lebih lanjut oleh semua orang yang hadir. Reputasi dan prestisi mereka semua telah ternoda. Di sisi lain, Yun Che, yang berhasil memaksa Burning Heaven Clan kesalah mengerikan, dengan keras mengguncang hati dan jiwa semua orang, Yun Che, yang hampir dibuat menjadi karakter legendaris oleh orang-orang, tidak hanya dihidupkan kembali, dia juga beberapa kali lebih kuat dari apa yang rumor katakan. Rumor sebelumnya yang diperlakukan sebagai berlebihan dan menggelikan, versi Saleh, sekarang tampak seolah-olah mereka telah sangat dilemahkan. Pada usia yang begitu muda, ia mampu memaksa klan surga yang terbakar, yang orang-orang perlakukan seperti klan besar dan sakral, untuk mundur, dan bahkan mengalahkan para praktisi terdepan seperti Feng Moran dan Feng Duan Chang. Batas masa depannya benar-benar tak terbayangkan. Tidak heran putri Chang Yu tertarik padanya dan bahwa peribekubulan adalah istrinya. Bahkan insiden yang melibatkan Chu Yue Chan tampaknya tampak lebih dapat diterima sekarang. Junior saudara Yun, Chang Yu bergegas dan dengan erat memeluk Yun Chae, membenamkan dahinya ke dadanya, terkadang tertawa dan kadang menangis, bagaimana dia masih bisa peduli tentang penampilan seorang putri kerajaan dan tatapan sekitarnya. Dalam periode waktu ini bahwa Yun Chae telah mati, seluruh dunianya gelat. Untuk tetap bisa memeluknya dengan hangat dan realistis, dia merasa seperti dia tidak lagi menginginkan yang lain, hehehe. Chang Wan He mulai tertawa juga. Tawanya bahkan lebih menenangkan daripada ketika dia menyadari bahwa mereka telah mendapatkan yang pertama dalam turnamen peringkat, seperti yang diharapkan dari putri kami. Yu Er memiliki mata yang bagus untuk orang-orang. Iya nih. Pada titik ini, Yang Mulia mungkin lebih baik daripada Yang Mulia dalam hal ini. Dong Fang Siu berkata dengan gembira, hahaha. Mendengar itu, Chang Wan He tidak hanya marah, dia malah tertawa terbahak-bahak. Namun, Setelah hanya tertawa dua kali, serangkaian batuk panjang mengikuti, apa yang terjadi hari ini benar-benar di luar dugaanku. Dong Fang Siu menatap Yun Chae dan mendesah lega, masa depan anak ini, bahkan aku tidak punya hak untuk menghakimi atau memprediksi itu. Setelah apa yang terjadi hari ini, dia tidak diragukan lagi berubah menjadi orang yang paling ingin dibunuh oleh klan langit terbakar. Namun, saya tidak tahu mengapa saya tidak mengkhawatirkannya. Sebaliknya, saya khawatir untuk klan surga yang membara. Kami juga berpikiran sama. Wajah pucat Chang Wan He mengungkapkan senyum, sebelum dia menutup matanya lagi dan menghela nafas, sayang sekali. Kami tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melihat Anda makmur di dunia. Kalau saja dia bisa merawat UR dengan baik, dengan cara ini, bahkan jika ada perebutan kekuasaan untuk internal, kami akan kurang khawatir dan bersalah. Dong Fang Siu, bantu kami secara pribadi mengundang Yun Chae ke istana. Baiklah, semuanya pergi. Para penjaga istana kekaisaran dimobilisasi untuk menyebarkan kelompok besar orang yang menonton. Setelah Chang Wan He jatuh sakit, dia jarang muncul. Bahkan orang yang tinggal di dalam kota kekaisaran tidak akan bisa melihatnya. Sekarang dia akhirnya muncul di depan umum, semua mata dengan terkejut tidak tertuju padanya. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di Yun Chae. Ada tatapan kaget, takjub, kagum, dan bahkan kegembiraan. Mereka awalnya di sini untuk melihat sang putri menikah. Tapi sekarang, mereka benar-benar menyaksikan pemandangan yang sangat memukau, pernikahan sang putri yang berubah pada menit terakhir dianggap sebagai urusan yang tidak menguntungkan. Namun, istana itu merayakan sekarang. Chang Wan He dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Wajahnya tidak memiliki kesuraman yang biasa dan dia menghadiahi seluruh istana sebagian besar setelah kembali, Yun Chae dan Chang Yu berdampingan di belakang kereta ke Kaisaran Kaisar. Sepanjang perjalanan kembali ke istana, mereka disambut dengan tatapan gembira dari kerumunan. Saat memasuki istana, mereka bertemu dengan pangeran ketiga dengan tergesa-gesa, Chang Shuo. Melihat Yun Chae dan Chang Yu kembali berdampingan, dia tertegun sejenak dan kemudian, wajahnya berubah. Namun, karena mereka sudah melihat satu sama lain, tidak ada cara untuk menghindarinya. Chang Shuo hanya bisa mengertakan giginya dan memaksakan senyum paling baik yang bisa dikerahkannya, kakak perempuan. Kamu kembali. Ini pasti brater Yun. Penampilan Anda hari ini sangat membuka mata. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Ini adalah saudara lelaki saya yang ketiga. Chang Yu menjelaskan dengan sederhana, suaranya tidak membawa emosi, woah. Yun Chae memiliki wajah wahyu dan dia mulai tersenyum, oh, itu adalah pangeran kerajaan ketiga yang memiliki reputasi baik. Saya memberikan penghormatan. Saya ingat bahwa pangeran ketiga baru saja kembali ke istana dan sekarang, Anda bergegas keluar. Apa sesuatu terjadi? Adakah yang bisa saya bantu? Melihat senyum di wajah Yun Chae, Chang Shuo segera menjadi berhati-hati dan bahkan kulit kepalanya mati rasa. Ketika Yun Chae bertarung melawan Burning Heaven Clan, dia telah melihatnya dengan jelas. Yun Chae, yang tampak benar-benar tidak berbahaya, bisa menyiksa tuan klan muda dari klan langit terbakar dengan mudah. Yun Chae mungkin tidak peduli tentang identitasnya sebagai pangeran. Jika dia membuatnya marah, membunuhnya mungkin tidak berbeda dengan membunuh seekor ayam, Chang Shuo segera tenang dan berbicara dengan ramah, saya hanya punya masalah pribadi yang tidak penting untuk diselesaikan. Tidak perlu khawatir dengan saudara Yun. Wo'ah. Mengerjakan sendiri hal-hal kecil yang tidak penting, pangeran ketiga memang bekerja keras. Anda harus menjadi panutan keluarga kekaisaran. Jawab Yun Chae sambil tertawa. Tidak hanya Chang Shuo salah satu penyebab utama dari perjuangan internal untuk mendapatkan kekuasaan, ia juga merupakan penyebab utama di balik pernikahan Fen Juecheng dengan Chang Yu. Tentu saja, Yun Chae tidak menyukainya, Chang Shuo jelas bisa merasakan sarkasme dalam kata-katanya, dia memaksa dirinya untuk tertawa, mengatakan, saya berterima kasih kepada Brother Yun atas pujiannya. Aku harus pergi, selamat tinggal, lain kali kita pasti akan. Oh, aku punya pertanyaan yang perlu aku tanyakan pada pangeran ketiga. Yun Chae tidak memberinya kesempatan untuk segera pergi saat dia bertanya sambil tertawa, aku sudah lama mengagumi adik perempuanmu Chang Yu dan berharap untuk mengikat ikatan dengannya. Saya tidak yakin bagaimana. Pangeran ketiga merasakannya. Wajah Chang Shuo sedikit menegang sebelum mengungkapkan ekspresi gembira, saudara Yun pasti adalah orang yang paling luar biasa. Mungkin tidak ada orang di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Anda. Sebagai abangnya, saya sudah lama melihat bahwa hati saudara perempuan kerajaan saya sudah menjadi milik Anda. Jika saudara Yun dapat mengikat ikatan dengan saudara perempuan kerajaan saya, itu pasti akan menjadi pasangan yang dibuat di surga. Bahkan seribu tahun ke depan, hanya akan ada pujian untuk pernikahan ini. Bagi keluarga kekaisaran untuk mendapatkan bakat seperti saudara Yun, itu pasti nasib baik kita. Sebagai seorang pangeran kerajaan dan saudara lelaki kerajaan Chang Yu, saya tentu akan sepenuhnya mendukungnya. Lalu, apakah pangeran ketiga berpikir bahwa aku lebih cocok untuk putri Chang Yu daripada Feng Jue Cheng? Itu sudah jelas. Chang Shuo menjawab dengan ekspresi yang sama, apa itu Feng Jue Cheng? Dia hanya sampah yang mengandalkan kekuatan klannya. Dibandingkan dengan saudara Yun, itu seperti membandingkan awan dengan lumpur. Kalau bukan karena takut kekuatan Burning Heaven Clan dan menghasilkan musuh yang kuat untuk keluarga kekaisaran. Bahkan jika aku mati, aku pasti akan menghentikan pikiran biadab Feng Jue Cheng. Untungnya, saudara Yun muncul pada waktu yang tepat dan menghentikan saudara perempuan kerajaan saya untuk menikahi sampah itu. Baru setelah itu aku menghela nafas lega. Tidak heran dia adalah satu-satunya di antara semua pangeran kerajaan yang bisa bersaing dengan putra mahkota, Chang Lin, untuk mendapatkan kekuasaan. Kulitnya begitu tebal dan cepat berpikir. Kemampuannya untuk mengatakan apa yang ingin didengarnya hampir pada tingkat surgawi. Ini membuat Yun C tidak mau mendapatkan rasa hormat terhadapnya. Saat Yun C meraih tangan Chang Yu, dia berkata dengan setengah bercanda karena pangeran ketiga sudah mengatakannya. Aku akan merasa yakin. Pada hari aku menikahi Chang Yu, pangeran ketiga harus datang dan menghadiri pernikahan. Ketika dia selesai, dia tidak menunggu jawaban Chang Shuo dan malah berbalik memasuki istana dengan Chang Yu. Chang Shuo berbalik, memandang ke belakang dan dia tertawa dingin sambil bergumam pada dirinya sendiri, bodoh-bodoh, membuat musuh dengan klan surga membakar. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda masih bisa hidup lama? Setelah kembali ke istana, Chang Wang He turun kereta dan berkata pada Yun C dengan rasa terima kasih. Yun C, sungguh melegakan kamu masih hidup. Ketika Anda memenangkan turnamen peringkat untuk keluarga kekaisaran kami, kami benar-benar gembira. Namun, apa yang terjadi setelah itu adalah berita buruk bahwa Anda telah jatuh. Selama ini, kami khawatir. Meskipun Yuer bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi di depanku, kami dapat mengatakan bahwa dia menderita jauh di dalam. Untungnya, Anda telah kembali hidup-hidup dan kami akhirnya bisa menghela nafas lega. Ayah, teriak Chang Yu, sekarang kita memiliki bunga jiwa pembakaran dan saudara junior Yun kembali, penyakitmu pasti bisa disembuhkan, yang mulia terlalu baik. Saya hanya berharap tindakan saya hari ini tidak akan menimbulkan masalah dari keluarga kekaisaran. Yun ce menjawab dengan rendah hati, haha. Chang Wang He tertawa keras, menjawab, ini, Anda dapat beristirahat meyakinkan. Meskipun keluarga kekaisaran tidak memiliki kekuatan sebanyak klan kuat itu, mereka masih tidak dapat melakukan apapun yang mereka suka. Selain itu, mereka tidak akan menyalahkan kami tentang masalah hari ini. Sebaliknya, saya bisa menyalahkan mereka karena gagal melindungi sang putri, menyebabkan tragedi selama pernikahannya dan menodai citra keluarga kekaisaran. Yun ce, apa rencanamu sekarang? Jika Anda tidak punya, mengapa tidak tinggal di istana kekaisaran sementara? Atau Anda ingin kembali ke istana mendalam blue in? Jangan kembali ke blue in mendalam istana. Dong Fang Siu tertawa getir, meskipun Yun ce hanya di dunia mendalam, dalam hal kemampuan bertarung, dia bahkan telah melebihi Kin Wushang. Dengan bakatnya, kembali ke istana besar sebagai kepala istana masih akan sia-sia. Yun ce menggelengkan kepalanya, berkata, dalam tiga hari, Burning Heaven klan pasti akan mengirim orang untuk membunuhku. Tinggal di sini hanya akan membawa bahaya bagi keluarga kekaisaran. Adapun kemana saya ingin pergi, saya sudah memutuskan. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas kebaikan Anda. Chang Wang He tidak gigi dan mengangguk, baiklah. Karena Anda harus menggunakan metode kejam terhadap klan surga pembakaran, kami akan menganggap bahwa Anda harus memiliki beberapa rencana. Awalnya ketika Anda memperoleh gengsi kemenangan di turnamen peringkat, kami telah merencanakan untuk mengadakan tiga hari makanan besar untuk merayakan tetapi tidak dapat melakukannya. Sekarang, biarkan hari ini menjadi pengganti untuk saat itu. Teman-teman, sampaikan pesanan kami. Tunggu. Yun Che mengangkat tangannya dan berbicara, Yun Che mengerti kebaikan Yang Mulia. Namun, masalah tentang Burning Heaven klan mengharuskan saya untuk pergi sesegera mungkin. Karena itu, saya tidak punya banyak waktu tersisa dan perlu menyelesaikan beberapa hal penting terlebih dahulu. Biarkan saya menyembuhkan Yang Mulia penyakit Anda terlebih dahulu. Tubuh Chang Wang He bergetar dan wajah Dong Fang Siu mengeluarkan ekspresi bersemangat. Chang Wang He bertanya dengan gelisah, kamu sekarang dapat menghilangkan parasit dari dalam tubuh kita. Perebutan kekuasaan dalam keluarga kekaisaran pada awalnya sebagian karena penyakit parahnya. Jika dia bisa pulih dan tetap memegang kendali dengan kekuatan yang telah dia bangun selama bertahun-tahun, dia akan dapat menggoyahkan pihak-pihak netral kembali ke sisinya. Pada saat itu, Chang Lin dan Chang Shuo juga akan takut dan rencana Burning Heaven klan dan Xiao Sek akan digagalkan. Terakhir kali, Saudaramu Dayun mengatakan bahwa selama kita menemukan bunga jiwa pembakaran, dia akan dapat menyembuhkan ayah. Sekarang kami menemukannya, saya yakin Junior Brother Yun pasti bisa melakukannya. Chang Yu berkata dengan gembira, Yun Che mengangguk dan berkata sambil tersenyum, memang, aku yakin. Namun, aku tidak lagi membutuhkan bunga jiwa pembakaran. Bunga jiwa pembakaran adalah salah satu hadiah pertunangan dari klan surga pembakaran. Lebih baik mengembalikannya kepada mereka dan menghindari gosip. Bab 309 pegangan mendalam varian Blue Wind Imperial Palace, Emperor S. Berjamber, Chang Wan He sedang berbaring di tempat tidurnya dan wajahnya yang pucat diwarnai dengan warna kemerahan. Dong Fang Xiu, yang menjaganya di sisinya, memiliki wajah yang penuh harapan, apakah bunga jiwa pembakaran benar-benar tidak diperlukan? Tanya Chang Yu dengan nada agak cemas, Hem, Yun Che mengangguk setuju, tesol Devouring Life Binding Parasite dikaitkan dengan garis hidup Tuan Rumah. Jika itu harus dihilangkan secara langsung, Tuan Rumah juga cenderung mati bersama dengan penghapusannya. Untuk menghilangkan Parasite Life Binding Sol Devouring Sol tanpa efek pada kehidupan Inang. Perlu untuk memutuskan hubungan garis hidup yang ada di antara itu dan Tuan Rumah, dan satu-satunya hal yang dapat membuat ini mungkin adalah bunga jiwa pembakaran yang memiliki kemampuan, lepaskan jiwa. Namun, kemampuan khusus yang saya dapatkan baru-baru ini juga dapat memungkinkan hal ini. Aku akan mulai sekarang. Yang mulia, tolong rilekskan tubuhmu dan ambil napas perlahan membuat detak jantungmu stabil. Chang Wan He menuruti kata-katanya saat dia bernapas beberapa kali dan segera setelah bernafas sebentar, dia merasa tenang. Yun Che berdiri di depan tempat tidurnya mengulurkan tangan kirinya ke arah Chang Wan He. Bersamaan dengan kilatan merah yang cemerlang, red dip handlenya muncul dalam bentuk cahaya bulat. Dan melayang ke dada Chang Wan He, apa ini? Dong Fang Xiu menatap pegangan mendalam dengan takjub. Di benua langit yang hebat, hanya mereka yang tinggal di tanah suci yang tahu tentang keberadaan tumpukan yang mendalam. Meskipun lingkun dengan santai menyebutkan beberapa kata tentang pegangan mendalam ke 10 sekte besar di Hia Fenli Sword Villa hari itu, apa yang sebenarnya dia katakan tidak lebih dari namanya dan tidak ada yang benar-benar tahu tentang bagaimana penampilan pegangan mendalam, Yun Che tidak membalasnya. Dia menutup matanya dan dengan cepat memusatkan pikirannya. Dong Fang Xiu juga menutup mulutnya dan tidak bertanya apa-apa lagi. Dia mengamati hal aneh yang terjadi di depan matanya dengan sedikit kerutan di wajahnya. Itu adalah sesuatu yang sepenuhnya melampaui pengetahuannya setelah beberapa saat Yun Che membuka matanya yang mulia menahan setiap bit kekuatan yang mendalam di tubuh Anda. Anda akan segera merasakan sesuatu menyerang dada Anda. Ketika itu terjadi, apapun yang terjadi, jangan coba-coba menolaknya. Chang Wan He mengangguk sedikit, Yun Che menghela nafas ringan. Bahkan jika dia yakin tentang kesuksesannya, ini adalah setelah semua, pertama kali dia menggunakan menangani mendalam dengan cara ini dan tidak bisa menahan perasaan gugup di hatinya. Sehingga untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi selama proses, ia segera membuka pintu masuk yang mendalam pertama dan kedua. Tepat ketika ia mengaktifkan Burning Heart, perubahan tiba-tiba terjadi pada cahaya di depan matanya. pegangan mendalam yang semula berwarna merah telah mengejutkan berubah tiba-tiba menjadi warna oranya. Dan setelah mempertahankan warna oranya sesaat, segera menjadi kuning, aura kekuatan menangani sangat juga telah meningkat dua kali lipat dari sebelumnya, hal aneh ini benar-benar dapat mengubah warnanya. Chang Yu berteriak kaget. Namun, Yun Che hanya bisa menatap kosong pada perubahan mendadak ini, apa yang terjadi di sini, bagaimana warna pegangan yang dalam berubah menjadi kuning. Kakek mengatakan bahwa setelah kebangkitan dari menangani sangat besar, itu tidak akan berubah sepanjang hidup seseorang. Ketika pegangan mendalam saya terbangun, itu jelas peringkat rendah, pegangan mendalam merah. Jadi bagaimana bisa ia berubah seperti ini? Selain itu, tidak hanya warnanya berubah, kekuatannya juga menjadi sekuat pegangan kuning yang mendalam, tunggu sebentar. Jangan bilang, Yun Che tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dan dengan cepat menutup pintu masuknya yang kedua sekaligus mempertahankan kondisi jiwa jahat. Segera, pegangan mendalam berubah dari kuning menjadi oranya, Yun Che menutup gerbang jiwa jahatnya juga, dan mempertahankan keadaan dengan semua pintu masuk yang mendalam ditutup. Yang membuat handle mendalam untuk sekaligus berubah kembali menjadi merah lagi, Yun Che mengaktifkan kembali burning heart. Dan handle mendalam langsung berubah dari merah menjadi kuning, menonton fenomena aneh perubahan warna berkesinambungan kekuatan mendalam yang mendalam, ekspresi Yun Che tumbuh lebih suram. Dong Fang Siu dan Chang Yu menahan napas dan tidak berani mengeluarkan suara, karena mereka pikir fenomena itu mencerminkan kemajuan Yun Che dalam beberapa cara dan memilih untuk bertindak dengan bijaksana. Yun Che percaya bahwa Yun Chang Hai benar-benar tidak akan menipu dia. Dengan demikian, perubahan semacam ini pada pegangan yang dalam jelas tidak normal, mungkin itu karena urat nadi saya yang khusus, pegangan yang dalam berasal dari pembuluh darah dan vena yang dalam. Sangat mungkin dia membangunkan pegangan paling dalam. merah yang dalam karena pembuluh darahnya yang awalnya rusak dan dia baru saja membangun yang baru pada usia 16 tahun. Tidak ada perbedaan antara vena yang dalam evil godnya dan vena yang dalam yang normal di bawah kondisinya yang normal, tetapi dengan setiap gate yang terbuka, kekuatan vena yang dalam akan semakin ditingkatkan dalam rasio yang sama, akan ada lompatan dalam kekuatan vena mendalam dewa jahat dengan setiap gerbang terbuka. Dia sudah tahu bahwa kekuatan pegangan yang mendalam dan vena yang mendalam saling terkait, jadi dia bertanya-tanya apakah mutasi dari pegangannya yang dalam terjadi karena kehasan nadinya yang mendalam dan juga merenungkan kemungkinan lompatan dalam kekuatannya yang mendalam menjadi faktor. Yang memacu perubahan kualitatif pada pegangan yang dalam, ini adalah satu-satunya penjelasan, bukan saja pegangannya yang mendalam dapat menjadi manifestasi dari kekuatannya, itu juga bisa menjadi manifestasi dari semangatnya. Selain itu, dia dapat dengan bebas beralih di antara mereka kapan saja dia mau. Keunikan pegangannya yang mendalam ini yang hanya membalikan akal sehat, semakin memperbesar kemungkinan dia menghilangkan parasit berbahaya yang ada di tubuh Chang Wan He. Hanya saja, dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan sebelum mulai menghilangkan racun berbahaya, dia akan menemukan kecelakaan seperti itu. Tidak, salah. Daripada menyebut ini kecelakaan, lebih baik menyebutnya kejutan yang sama sekali tidak terduga. Meskipun pada awalnya, perasaannya terhadap pegangan yang mendalam tidak sekuat orang-orang dari klan Yunya, tapi bagaimanapun juga itu adalah kemampuan yang kuat dan tidak konvensional. Di mata orang-orang dari Yun klan, itu bahkan lebih merupakan kekuatan spiritual. Setiap peningkatan kekuatan pegangan yang dalam akan menghasilkan peningkatan substansial dari keseluruhan kekuatan mereka, pegangan merah yang mendalam hanya bisa menampilkan 10% dari kekuatan seseorang, tapi handuk kuning yang mendalam bisa menampilkan kekuatan 30% seseorang. Karena setiap gerbang yang terbuka dapat memicu perubahan kualitatif pada pegangan yang dalam, maka ketika dia membuka Purgatory, dia harus dapat mengubahnya menjadi pegangan yang mendalam yang dapat menampilkan 40% dari kekuatan seseorang di masa depan. Ketika dia akan bisa membuka Rumbling Heaven, dia bahkan bisa mengubahnya menjadi Cian Mendalam Menangani, mirip dengan apa yang dimiliki Yun Changhai. Tapi, ketika dia bisa membuka Hades, dia bahkan bisa melebihi Yun Changhai dan memiliki pegangan mendalam biru yang bisa menampilkan kekuatan 60% seseorang. Seberapa besar bantuan yang menakutkan dari penanganan yang mendalam itu, berpikir tentang kemungkinan, hati Yun Che merasa sedikit bersemangat. Dia seketika menekan semua emosi yang tidak perlu ini dan memusatkan pikirannya. Segera, pegangan kuning mendalam yang melayang di atas dada Chang Wanhe menghilang dan berubah menjadi manifestasi spiritual khusus terisolasi dari jiwa Yun Che. Dipandu oleh kesadaran Yun Che, manifestasi spiritual ini berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas masuk ke dalam tubuh Chang Wanhe, masuk melalui dadanya. Itu terus berjalan di dalam saluran hatinya dan terus berjalan lebih dalam, akhirnya menemukan keberadaan soul-deforing life binding parasita. Kemudian, itu menembus tubuh parasita soul-deforing life binding seperti jarum. Pada saat ini, parasit penjahat jiwa yang memakan jiwa lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya. Itu menjara vitalitas Chang Wanhe dan kondisinya sudah sangat. Sangat serius. Jika Chang Wanhe bukan seorang kaisar, karena tubuhnya dipelihara dengan ramuan yang tak terhitung jumlahnya, pada dasarnya tidak mungkin bertahan sampai sekarang. Yun Che menenangkan hatinya dan dengan kuat memutar pegangan yang dalam yang tersangkut di dalam tubuh devouring life binding parasita di sekitar tempat di mana jiwa kehidupannya ada. Setelah dia dengan paksa melepasnya, pegangan yang dalam meninggalkan tempat dalam sekejap dan melepaskan parasit di dalam saluran jantung Chang Wanhe dengan sedikit suara, lubang berdarah sebesar setengah kepalan tangan muncul di dada Chang Wanhe dan parasit besar yang berwarna putih-pucat terbang keluar darinya. Parasit itu jatuh ke tanah saat Chang Wanhe berteriak ah! Ketakutan! Setelah berjuang keras beberapa kali, tubuhnya tidak menunjukkan gerakan sama sekali. Kemudian, dengan cepat berubah menjadi genangan air jernih dan menghilang tanpa jejak, Chang Wanhe tiba-tiba duduk seolah-olah dia terbangun dari mimpi buruk. Ekspresi wajahnya tampak sangat menyakitkan dan dahinya berkeringat deras. Yun Che menarik pegangan yang dalam dan menggunakan kekuatannya yang dalam untuk dengan cepat menutup luka dada Chang Wanhe, ayah, apakah kamu baik-baik saja? Takut dengan tindakannya, Chang Yu dengan cepat bergegas ke Chang Wanhe dan mendukungnya dengan tangannya, Chang Wanhe menatap kosong ketika dia melihat parasit menakutkan keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi genangan air jernih. Wajahnya memperlihatkan warna dibebaskan dari beban. Setelah menarik napas panjang, dia berkata, kami. Kami baik-baik saja. Yun Che, terima kasih. Anda tidak hanya memenuhi harapan terbesar hidup kita, sekarang Anda menyelamatkan hidup kita juga. Kami. Tidak dapat membalas budi Anda. Yun Che sebelumnya menyebutkan bahwa Soul Devouring Life dinding parasit akan mematuhi garis hidup tuan rumah dan menggunakannya sebagai nutrisi untuk tumbuh. Itu berbagi garis hidup tuan rumah dan terlepas dari siapa yang mati di antara mereka, yang lain juga akan mati sekaligus. Tapi sekarang, parasit yang mengikat kehidupan jiwa yang jiwa telah mati dan cara kematiannya juga mirip dengan apa yang digambarkan Yun Che sebelumnya. Berubah menjadi genangan air jernih. Namun, bahkan jika dia merasakan sakit yang tak tertahankan, dia masih hidup. Yang menyiratkan bahwa Yun Che telah berhasil dengan perawatannya, Yun Che tersenyum tipis ketika berkata, untungnya, saya berhasil menghilangkan parasit. Seluruh proses berjalan lebih lancar dari yang saya kira. Pada akhirnya, itu tidak lain adalah parasit dengan kekuatan spiritual yang begitu lemah sehingga hancur pada serangan pertama. Sekarang, yang mulia hanya membutuhkan dua minggu untuk pemulihan kecil, setengah bulan lebih untuk pemulihan moderat, dan 15 hari lagi untuk pemulihan besar. Agar tubuh Anda benar-benar pulih dalam dua bulan, dan akan sama sehat dan energinya seperti sebelum Anda jatuh sakit. Re, sungguh? Chang Yu dan Dong Fang Siu berbicara bersamaan, dia benar-benar dapat pulih sepenuhnya, hahaha. Jika itu yang dikatakan Yun Che, kami akan pasti percaya. Meskipun Chang Wan He melakukan semua untuk mempertahankan kehadiran Kaisar yang agung, suaranya jelas bergetar karena kegembiraan. Bagi seseorang yang semula sudah putus asa, terbaring di tempat tidur selama beberapa tahun dan di ambang kematian, mendengar kata-kata Yun Che tidak diragukan lagi tidak berbeda dari musik surgawi, MN. Yun Che mengangguk, mengungkapkan kepastiannya, alasan kesehatan buruk yang mulia adalah vitalitas dalam jumlah besar yang terpisah dari tubuhnya. Tetapi vitalitas berbeda dari esensi darah dan dapat dipulihkan secara bertahap. Selain itu, untuk anggota keluarga kekaisaran, proses memulihkan vitalitas juga tidak akan memakan banyak waktu juga. Namun, untuk dapat pulih sepenuhnya, ia harus menjaga kesehatannya dengan baik. Dengan kekuatan luar biasa yang terus-menerus menggerogoti tubuhnya, dia tidak akan menghadapi masalah seperti itu lagi dalam hidupnya. Luar biasa. Sangat luar biasa, Dong Fang Siu tertawa terkejut. Changyu bahkan lebih bahagia, sampai-sampai ia pingsan. Dia berpegangan pada lengan Yun Che untuk dukungan dan tepi matanya berkedip dengan air mata. Terima kasih, Saudara Junior Yun. Aku. Aku merasa terkejut bersama dengan banyak emosi lain. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Tanpa diduga, Chang Wan He mulai menertawakan perilakunya, Yui Er, apakah masih perlu berterima kasih padanya lagi? Anda sudah memberikan seluruh hatimu padanya. Tidak mungkin seseorang dapat menemukan sesuatu yang lebih berharga selain mengucapkan terima kasih padanya. Hahaha. Ayah. Meskipun mereka memegang erat satu sama lain di hadapan semua orang dan menyampaikan perasaan cinta mereka satu sama lain, Chang Wan He secara terbuka berbicara tentang hal itu masih membuat pipinya memerah karena malu. Namun, tangan giyoknya yang meraih lengan Yun Che tidak menunjukkan tanda-tanda melepaskannya, wajah Yun Che juga menunjukkan ekspresi malu sekaligus. Dan dia segera berkata, UM, Kakak senior, ayahmu membutuhkan istirahat yang tepat, jadi kita harus pergi sekarang. Kepala Istana Dongfang, tolong rawat luka di dada yang mulia serta keamanan pribadinya. Akan lebih baik untuk tidak membiarkan orang Gu Kiyuhong ini mendekati yang mulia lagi. Sangat sulit untuk melihat cara liciknya untuk seseorang yang belum belajar kedokteran. Amen. Dongfang mengangguk, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya tidak akan membiarkan siapapun bersekongkol melawan yang mulia lagi. Adapun Gu Kiyuhong. Huh. Meskipun aku tidak bisa ikut campur dengannya, jika aku mendapat kesempatan untuk membalasnya atas apa yang dia lakukan, aku akan memastikan bahwa dia mati secara tragis. Yun Che dan Chang Yu mengambil cuti mereka dan berjalan pergi dari kamar tidur. Kemudian, mereka berjalan berdampingan dan tiba di Moon Emberacing Palace, semua pita merah dan lampu merah yang menghiasi Moon Emberacing Palace telah dihilangkan pada saat ini dan bahkan tidak ada jejak mereka yang tertinggal. Melihat situasi ini, Chang Yu juga diam-diam menghela nafas lega. Dia takut Yun Che akan merasa tidak nyaman melihat ornamen itu, setelah mereka bertemu lagi kali ini, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk sendirian. Chang Yu menutup pintu istana dan memeluk Yun Che dengan erat. Dia bersandar padanya ketika dia menutup matanya dan tidak ingin melepaskannya lagi, Junior Brother Yun. Aku benar-benar senang bahwa aku tidak kehilanganmu. Chang Yu bergumam dengan lembut, aku juga sangat senang bahwa aku tidak kehilanganmu. Yun Che membalas dengan suara lembut, PFFT. Chang Yu tiba-tiba tertawa ringan dan berkata dengan ketidaksenangan palsu, saya pikir Anda harus mengatakan, kalian semua, bukan, kamu, kan? Anda orang jahat, Anda selalu berusaha untuk pamer, yang tidak hanya menyebabkan Anda hampir kehilangan nyawa Anda 16 bulan yang lalu, tetapi juga mengungkapkan sejarah romantis Anda. HMPH, sambil berbicara, ujung hidung dan bibir Chang Yu sedikit naik pada saat yang sama, meskipun dia tidak sedikit pun marah. Setelah kehilangan Yun Che dan kemudian mendapatkan kembali, dia sudah sangat berterima kasih kepada surga. Tidak mungkin dia mau berpisah dengannya lagi, jadi bagaimana dia bisa menyalahkannya atau memperdebatkan hubungan pria itu berbuat salah. Romantis. Sejarah. Yun Che menatap kosong, apa yang kamu? Saya tahu bahwa Anda dan Xia King Yue adalah pasangan yang menikah secara resmi. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar sebenarnya dengan Chu Yue Chan. HMPH, HMPH. Anda praktis menjadikan semua pria di dunia menjadi musuh publik Anda. Yun Che tiba-tiba membelalakan matanya dan bertanya dengan tergagap, ini, ini, ini. Aku dan peri kecil. Ah tidak, maksudku tentang Chu Yue Chan. Benda itu. Bagaimana bisa? Setelah dia mendengar berita kematianmu, dia lari ke Sword Management terace dan ingin menghancurkan heaveness hukuman Sword, seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. Kemudian, dia muntah darah di sana dan kehilangan kesadarannya. Dia benar-benar jatuh cinta padamu yang mengejutkan tidak membuatku iri sama sekali. Hanya saja tidak ada yang menyangka akan terjadi dengan pemilik wajah yang dingin, jiwa yang dingin dan hati yang dingin seperti dia. Dia sudah menjadi objek kegilaan dari banyak pemuda terkemuka dan bakat luar biasa, tetapi tidak ada yang berpikir bahwa peri yang sedingin es dan cantik akan jatuh cinta padamu. Hehehe, ini hanya untuk menunjukkan bahwa Saudara Junior Yun saya hebat dan sangat luar biasa. Saya yakin bahwa selama yang diinginkan oleh Saudara Junior Yun, tidak ada wanita di dunia ini yang tidak dapat Anda taklukkan. Sambil menceritakan semua ini, wajah Chang Yu dipenuhi dengan kebanggaan, mulut Yun Che sedikit menganga saat dia tercengang untuk sementara waktu. Tampilan perasaan tegasnya terhadapnya berulang kali dan pengalaman mereka berdua pergi bersama saat itu di Heavenly Sword Villa adalah sesuatu yang mustahil baginya untuk memberitahu orang lain dan dia tidak berniat untuk memberitahu orang lain juga. Dia awalnya berpikir bahwa kecuali Chu Yue Chan goyah dari keputusannya dan membuat beberapa langkah, hubungan mereka akan tetap menjadi rahasia abadi. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan berakhir diketahui oleh semua orang di bawah langit. Kulit kepala Yun Che merasakan ledakan mati rasa. Dia bisa membayangkan betapa banyak orang yang transenden seperti Ling Yue Feng dan Xiao Juetian yang harus membencinya sampai habis. Peri yang sedingin es dan cantik yang hanya bisa mereka bayangkan sebenarnya ditangkap oleh seseorang dari generasi muda, ini. Masalah ini. Batuk. Itu. bagaimana dengan Yuan Ba? Oh iya, di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Yun Che awalnya ingin mengganti topik pembicaraan, tetapi ketika dia menyebutkan Xia Yuan Ba, hatinya langsung tegang. Dia takut bahwa Yuan Ba mungkin mengalami depresi sejak hari itu, Yuan Ba. Aku tidak tahu. Chang Yu menggelengkan kepalanya setelah kamu ditekan oleh heaveness hukuman sword. Aku pingsan. Setelah itu, saya melihat mimpi buruk yang sangat panjang. Keesokan harinya ketika. Ketika saya datang ke, saya mendengar kepala istanakin mengatakan bahwa dia telah meninggalkan tempat itu sendirian dan tidak membiarkan siapapun menghalangi atau mengikutinya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sejak saat itu, saya mengirim orang-orang kami banyak waktu untuk pergi mencarinya. Tapi kami tidak pernah menemukan petunjuk tentang keberadaannya. Seolah-olah dia tiba-tiba menghilang dari kekaisaran angin biru. Namun, aku tentu percaya bahwa Yuanba baik-baik saja. Karena sebelum pergi, dia berkata kepada kepala istanakin bahwa dia mendapatkan nyawanya sebagai ganti milikmu. Jadi apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan dirinya mati dengan mudah. Berbicara tentang Xia Yuanba, wajah Changyu juga menunjukkan kekhawatiran Yuanba. Yunce dengan ringan mengucapkan nama itu sebagai peringatan. Setelah linglung untuk sementara waktu, dia dengan samar berkata, itu baik-baik saja juga. Yuanba, saya berharap bahwa pada saat saya menemukan Anda, Anda akan benar-benar tumbuh dewasa dan dapat mengambil alih tanggung jawab Anda. Saya percaya itu juga alasan dibalik desakan Anda untuk pergi sendiri. Ngomong-ngomong, Changyu mengangkat tubuhnya dari dada Yunce, dan bertanya, Junior Bruder Yun, apakah Anda pergi untuk melihat Chu Yue Chan dan anak Anda sebelum kembali ke kota kekaisaran? Apakah anak Anda laki-laki atau perempuan? Bab 310 langsung menuju awan beku, Yunce tertegun, anak? Anak dari Chu Yue Chan dan aku? Anak apa? Maksud kamu apa? Mungkinkah kamu tidak tahu? Changyu sedikit terkejut. Fakta Kin Chu Yue Chan secara teknis seharusnya menjadi rahasia, tetapi karena beberapa alasan, berita ini sudah menyebar jauh dan luas. Menambah ini adalah reputasi Chu Yue Chan menyebabkannya menjadi berita yang eksplosif sensasional. Setahun yang lalu, sudah mencapai titik di mana setiap orang tahu tentang ini. Frozen Cloud Asgard telah menutup pintunya juga karena ini. Changyu berpikir bahwa sejak Yunce bisa kembali hidup-hidup, dia pasti bisa segera mendengar berita ini yang diketahui semua orang. Dan dengan kepribadiannya, bergegas ke Frozen Cloud Asgard segera untuk mencari Chu Yue Chan. Hanya setelah dia menyelesaikan masalah besar itu dia akan memiliki pikiran untuk hal lain, tapi melihat respon Yunce, dia sepertinya tidak tahu sama sekali. Aku Tidak tahu. Yunce menggelengkan kepalanya dan mengambil tangan Chandyu, berkata dengan mendesak, aku bergegas ke sini saat pertama kali aku keluar dari terace manajemen sword. Apa yang kamu maksud dengan hal-hal yang baru saja kamu katakan? Anak dari Chu Yue Chan dan saya. Apa artinya? Mungkinkah? Junior Brater Yun, tenang dulu. Tentang masalah ini, sebenarnya, itu bukan hal buruk. Changyu menghibur sekaligus. Dan berkata dengan lembut, setelah apa yang terjadi pada muhari itu, Chu Yue Chan pingsan di sword management terace. Ketika nenek Jiumu mengambil nadi di Heavenly Sword Villa, terungkap bahwa dia benar-benar. Tubuh Yunce bergetar keras. Dalam sepersekian detik itu, pupil matanya menyusut, dan pikirannya menjadi kosong dengan ledakan, keras, setelah dia berinkarnasi di benua langit yang mendalam, ini adalah pertama kalinya jiwanya terguncang begitu ganas, Chu Yue Chan. Sedang, waktu itu. Benar-benar menginya, telah membawa seorang anak antara Chu Yue Chan dan dia, sejak hari itu, 17 bulan telah berlalu. Menghitung waktu, anak mereka seharusnya lahir 7 bulan yang lalu. Seolah hujan lebat dan gelombang besar telah menelan hati Yunce. Kejutan, ketidakberdayaan, keraguraguan, kegembiraan. Dia tidak pernah berpikir, bahwa penggabungan dengan Chu Yue Chan akan benar-benar menghasilkan generasi berikutnya, dan dia juga tidak berpikir bahwa saat ini ketika dia benar-benar tidak siap, dia benar-benar akan memiliki anak. Tapi seketika, ketakutan dan ketakutan menguasai hatinya, Chu Yue Chan. Peri kecantikan beku. Frozen Cloud Asgard, dia bukan gadis biasa, melainkan, peri kecantikan beku yang sedingin es, yang kecantikannya melampaui semua yang berjalan di tanah. Selain itu, dia adalah kepala 7 peri Frozen Cloud yang nama dan reputasinya menyebabkan tanah bergetar. Setiap tindakannya tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri. Tetapi juga menuntut kehormatan dan kebanggaan Frozen Cloud Asgard. Frozen Cloud Asgard tidak pernah membiarkan murid-muridnya memiliki perasaan terhadap laki-laki atau menyerahkan diri kepada orang lain dalam pernikahan. Menikahinya, Xia Qingyue juga harus memenuhi prasyarat untuk tidak mengembangkan perasaan yang seharusnya dia miliki terhadapnya. Sebagai kepala Frozen Cloud Asgard, ini adalah pelanggaran Chu Yue Chan yang seharusnya tidak dilakukan, keanya diumumumkan kepada publik begitu saja pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Jelas sekali betapa reputasi murni yang telah ditegakkan oleh Frozen Cloud Asgard selama ribuan tahun akan ternoda. Untuk Frozen Cloud Asgard, ini hanya bisa menjadi noda yang tidak akan pernah bisa mereka bersihkan sendiri. Bahkan jika seorang murid biasa melakukan pelanggaran berat, Frozen Cloud Asgard tidak akan bisa menerimanya, biarkan sendirian Chu Yue Chan yang memegang posisi dengan otoritas terbesar. Lalu, perawatan seperti apa yang akan dia hadapi ketika dia kembali ke Frozen Cloud Asgard? Bukankah dia harus menerima hukuman yang sangat ketat, juga? Frozen Cloud Asgard? Apakah mereka? Biarkan Chu Yue Chan melahirkan anak mereka, tiba-tiba, rasa takut bangkit dan mengisi hatinya. Karena, kemungkinan bahwa Frozen Cloud Asgard akan memungkinkan Chu Yue Chan untuk melahirkan anak ini. Pasti tidak ada sama sekali, lalu. Lalu, hati Unce bergetar hebat. pikirannya berantakan dan dalam ketakutan ekstremnya. Anggota tubuhnya sepertinya langsung membeku. Itu adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan yang begitu besar. Ketidakpastian seperti itu, Chang Yu langsung merasakan tangan Yunce menjadi dingin. Hatinya bergetar dan dia langsung menghibur, Junior Brother Yun, jangan khawatir. Bagaimanapun, dia adalah Chu Yue Chan yang terkenal di dunia. Di semua kekaisaran angin biru, tidak ada orang yang bisa melukainya. Dia pasti akan dapat melindungi anak Anda dengan baik. Yunce mengangkat tangannya untuk mencengkeram dahinya. Dia mencoba dengan semua yang dia harus membuat dirinya tenang, tetapi tidak mampu. Dia bertanya, ketakutan, bagaimana mungkin? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Mengapa saya harus terjebak di tempat yang tak terhindarkan dari semua hal ketika hal seperti itu terjadi? Apa yang akan terjadi padanya? Bagaimana Cloud Beku Asgard akan memperlakukannya? Juga, ada anak kita. Dia mencengkeram bahu Chang Yu dengan panik, berkata, kakak perempuan senior, ceritakan dengan cepat. Apakah ada berita lagi tentang dia setelah itu? Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah Frozen Cloud Asgard mengizinkannya untuk memiliki anak? Chang Yu menggelengkan kepalanya ketika matanya menjadi kabur. Tidak lama setelah itu terjadi, Frozen Cloud Asgard menutup pintunya sepenuhnya dan bahkan para murid yang jauh semuanya telah dipanggil kembali. Bahkan sampai sekarang. Frozen Cloud Asgard masih dalam keadaan itu dan tidak ada berita sejak itu. Semua yang mencoba mengunjungi Frozen Cloud Asgard ditolak masuk. Dan sama sekali tidak ada berita tentang Chu Yue Chan. Tangan Yunce mencengkeram lebih keras sedikit. Setelah beberapa lama, dia bernapas dengan paksa dan berbicara kepada Chang Yu dengan suara yang terkendali, kakak senior, racunnya sudah dikeluarkan dari ayahmu. Selain fakta bahwa dia benar-benar kehabisan kekuatan saat ini, dia harus baik-baik saja. Selama situasinya ditangani dengan baik, ia akan pulih sepenuhnya, sehingga Anda tidak perlu khawatir. Setelah kondisi ayahmu berubah menjadi lebih baik, putra mahkota dan putra ketiga pasti akan khawatir. Menambah itu, pencegahan yang disebabkan oleh tampilan saya kemudian, seharusnya tidak ada masalah untuk sementara waktu. Untuk periode waktu ini, Anda harus tetap patuh di istana dan tidak pergi kemanapun. Kamu. Kamu pergi, iya nih. Aku harus pergi. Alice Yunce berkerut dan dia berkata dengan tegas, aku perlu melakukan perjalanan ke Frozen Cloud Asgard segera, atau hatiku tidak akan pernah damai kalau tidak. Saya tahu bahwa ini sangat tidak adil bagi Anda, tetapi setelah saya kembali, saya berjanji. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Changyu mengulurkan tangan untuk menekan bibir Yunce. Dia menetapnya dengan penuh kasih, saudara junior saya Yun mungkin asmara. Tetapi dia juga orang yang paling menghargai orang-orang di sekitarnya. Ini adalah pilihan yang harus dibuat oleh kakak Yunyun. Tetapkan pikiran Anda dan pergi. Saya percaya, di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa Anda tangani. Saya bisa membayangkan bahwa takdir di antara Anda berdua pasti dipenuhi dengan banyak kebetulan dan kesulitan. Karena langit telah menentukan takdir persatuan Anda, maka tidak akan tega membiarkan ini berakhir dengan kegagalan. Dia akan baik-baik saja dan anak Anda juga akan baik-baik saja. Saya hanya berharap apapun yang terjadi, Anda akan menjaga diri Anda tetap aman. Saya akan tinggal di istana, tidak pergi kemanapun, dan menunggu Anda kembali setiap hari. Kerabat Anda di floating cloud city juga menunggu Anda kembali. Kata-kata Changyu menyapu hati Yunce seperti angin hangat. Dia memegang tubuh lembut dan ramping Changyu dan mengangguk berat, menekan ciuman di dahinya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Yunce tidak memiliki binatang buas yang dikontraknya sendiri, jadi dia harus berjalan. Dia pergi dengan kecepatan penuh, bergegas keluar dari istana seperti orang gila. Pengawal kekaisaran di sisi jalan hanya bisa merasakan angin kencang melewatinya, dan pada saat mereka bisa bereaksi, sudah tidak ada yang tersisa darinya kecuali setengah bayangan. Yunce tidak jelas tentang lokasi persis Frozen Cloud Asgard. Dan hanya tahu bahwa itu ada di daerah salju S-Extreme di perbatasan utara Bluwin, bahkan lebih jauh ke utara daripada Wasteland of Death. Dengan sangat cepat, Yunce sudah keluar dari istana kekaisaran, dan setelah mengumpulkan cukup makanan, obat-obatan, dan air dari kota kekaisaran, ia menuju ke utara. Pemberhentian pertamanya akan menjadi tanah air kematian. Di jalan lurus dari Bluwin Imperial City ke Snow Region of Extreme Eyes adalah persimpangan Wasteland of Death. Jika dia ingin sampai ke Frozen Cloud Asgard di jalur sesingkat mungkin, dia harus melewati Wasteland of Death. Namun, karena Wasteland of Death terlalu berbahaya, praktis semua orang akan memilih untuk mengambil jalan memutar. Tapi Yunce langsung menuju ke Wasteland of Death. Dia ingin mencapai Frozen Cloud Asgard dalam waktu sesingkat mungkin. Sepanjang seluruh perjalanan, ia bepergian menghadapi angin. Angin utara sedikit dingin, dan perlahan-lahan mendinginkan pikirannya. Kecurigaan yang membuat darahnya mendidih perlahan berakar di benaknya, setelah pengungkapan besar-besaran tentang Qin Chu Yue Chan, mereka yang berasal dari Frozen Cloud Asgard pasti akan memaksa mereka yang pertama kali tahu merahasiakannya. Yang pertama tahu adalah Nenek Jiumu yang dekat dengan dia yang berumur 200 dan jelas bukan orang yang bisa berbicara dengan Sembrono. Jika ada orang lain di tempat kejadian saat itu. Maka bahkan jika itu adalah Havenly Sword Villa, dia masih tidak akan menumpahkan masalah yang sangat penting bagi Frozen Cloud Asgard, juga tidak akan dia tidak mengerti seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan jika kata menyebar. Dan seberapa besar pukulan itu akan menyebabkan reputasi murni Frozen Cloud Asgard, lalu mengapa berita tentang masalah ini menyebar. Dan bahkan sampai ke ujung bumi, menurut deskripsi Chang Yu, berita mulai menyebar seperti api tidak lama kemudian, membuatnya tampak. Seperti seseorang memanipulasi situasi untuk menyebarkan berita secepat mungkin, apakah berita tentang hal ini menyebar atau tidak, kepada Frozen Cloud Asgard untuk pengaruh Chu Yue Chan. Tidak diragukan lagi perbedaan antara langit dan bumi, pasti ada seseorang yang menyebarkan informasi dengan sengaja dan menambahkan bahan bakar ke api, siapa sebenarnya itu, Yun Che mengertakan giginya diam-diam. Jika benar-benar seperti ini, maka tidak peduli siapa Anda, saya akan membuat Anda membayar harganya secara penuh, meskipun kecepatan Yun Che cepat, dia masih tidak bisa menyaingi binatang buas yang memiliki kualitas udara yang tinggi. Saat malam menjelang, Yun Che, yang bergegas dengan sekuat tenaga, mulai lelah. Di perjalanan, ia membeli kuda yang sangat bagus kualitasnya dan bepergian pada malam hari. Setelah kekuatan kuda yang dalam terkuras, dia segera meninggalkannya dan membeli yang baru. Menjelang sore kedua, dia sudah seribu kilometer dari Blue Wind Imperial City, Yun Che mulai menyesal meninggalkan terburu-buru, dia lupa meminjam raksasa salju elang Changyu. Tiga hari kemudian, kota yang dikenalnya akhirnya muncul di depan matanya. Terdengar lolongan dari binatang buas yang dalam juga sering terdengar dari jauh. Tempat itu adalah Wasteland of Death yang membentang 900 kilometer, ini adalah kota kecil yang paling dekat dengan Wasteland of Death. Saat itu, butuh Yun Che sepuluh hari untuk mencapai tempat ini dari Blue Wind Imperial City, tapi kali ini, hanya perlu waktu tidak sampai tiga hari, kuda yang dalam di bawah Yun Che sudah kelelahan dan kekuatannya tidak lagi cukup untuk mempertahankannya. Yun Che turun dari itu dan berjalan ke kota kecil. Untuk melintasi Wasteland of Death yang penuh dengan binatang buas yang berbahaya, gunung tidak hanya tidak berguna, tetapi juga beban, kota itu semarak seperti biasa, ketika para petualang dan pasukan yang datang dari berbagai tempat berjalan melalui jalan yang tidak terlalu lebar. Yun Che melihat sekeliling, mencari tempat untuk menjual kudanya. Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dia merasakan semacam aura aneh, Yun Che mengerutkan alisnya dan berkonsentrasi. Kesadaran spiritualnya dengan tenang menyebar. Tiba-tiba, dari depan, belakang, kiri, kanan. Dan bahkan dari atas, dia merasakan segala macam tatapan berkedip dengan haus darah yang sangat kecil. Meskipun mereka telah menyembunyikannya dengan sangat baik, bahkan jika mereka menyembunyikannya 10 kali lebih baik, mereka masih tidak akan bisa lepas dari indera Yun Che yang telah diasah dari jutaan kali ia telah diburu di masa lalu dan dia juga sangat akrab dengan salah satu aura di antara mereka yang juga merupakan aura terkuat. Penatua agung klan surga membakar. Fen Molly, kecepatan The Burning Heaven klan jauh melampaui harapan Yun Che. Mereka jelas sudah memahami niatnya dan telah tiba lebih dulu di tempat yang mereka tahu pasti akan dia datangi. Tanpa mengedipkan kelopak mata, Yun Che berjalan santai ke kedai yang sama dengan yang sebelumnya dia tinggali. selamat menikmati.